Allah tidak menyediakan satu jengkal tanah pun di muka bumi untuk orang suci setelah Rasulullah SAW. Yang ada di muka bumi hanyalah orang kotor yang ingin membersihkan diri. Seandainya manusia itu semuanya suci, maka Nabi mengatakan Allah akan membinasakan mereka. Lalu Allah menciptakan manusia yang lain yang mereka lalu akan kotor, berdosa, lalu mereka bertobat. Sehingga Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Allah tidak rido kepada hamba-hamba yang suci karena tidak ada yang suci. Allah rido kepada hamba yang mau mensucikan diri. Maka Allah mengatakan, Janganlah kalian kegeeran, merasa diri kalian suci. Jangan geer, jangan ngerasa, ah saya mah orang yang udah soleh, orang udah baik. Ini mah tempat orang-orang soleh, jadi orang-orang yang banyak dosa mah jangan kesini. Salah, justru Allah gak suka kepada orang yang merasa dirinya suci dan merasa paling soleh. Inilah tempat orang-orang yang ingin membersihkan diri, berarti dia ngerasa dirinya kotor. Apa kata Allah? Dan Allah suka kepada orang yang mensucikan diri, Allah suka kepada orang yang di dalam masjid.